Wahyu, Pasal 16 Ketujuh Malaikat Lalu saya mendengar suatu suara yang nyaring berseru dari bait Allah kepada ketujuh malaikat itu. Pergilah dan curahkan ketujuh cawan kemurkaan Allah ke atas bumi. Malaikat pertama meninggalkan bait Allah, lalu mencurahkan isi cawanya ke atas seluruh permukaan bumi. Maka timbulah bisul yang jahat dan menjijikan pada setiap orang yang mempunyai tanda makhluk itu, serta yang menyembah patungnya. Malaikat kedua mencurahkan isi cawanya ke dalam samudera, dan airnya pun menjadi seperti darah orang mati. Maka matilah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Malaikat ketiga mencurahkan isi cawanya ke dalam semua sungai dan mata air, dan seluruh air menjadi darah. Lalu saya mendengar malaikat perairan itu berkata, Engkau adil dalam menjatuhkan hukuman ini ya Allah yang Maha Kudus yang ada sejak dahulu. Karena para saleh serta para nabimu sudah mati sahid, dan darah mereka tercurah ke atas bumi. Sekaranglah saatnya engkau mencurahkan darah orang-orang yang telah membunuh mereka. Inilah balasan yang adil. Dan saya mendengar suara dari mezbah berkata, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hukuman yang telah kau jatuhkan itu, benar dan adil. Kemudian malaikat keempat mencurahkan isi cawanya ke matahari, mengakibatkan matahari itu menghanguskan manusia dengan panasnya. Semua orang terbakar oleh pancaran panas itu. Lalu mereka mengutuk nama Allah yang mendatangkan malapetaka-malapetaka itu. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta sikap mereka, dan mereka tidak mau memuliakan Allah. Kemudian malaikat kelima mencurahkan isi cawanya ke atas tahta makhluk yang berasal dari laut itu, dan kerajaan makhluk itu dilemparkan ke dalam kegelapan. Warga kerajaan itu menggigit lidah karena kesakitan dan mengutuk Allah yang di surga karena bisul dan kesakitan mereka. Tetapi mereka tidak mau bertobat dari segala kejahatan mereka. Malaikat keenam mencurahkan isi cawanya ke dalam sungai Efrat yang besar itu. Lalu sungai menjadi kering, sehingga raja-raja dari timur dapat membawa bala tentaranya ke barat tanpa rintangan. Lalu saya melihat tiga roh jahat yang menyamar sebagai katak, melompat keluar dari mulut naga, dari mulut makhluk itu, dan dari mulut nabi palsunya. Roh-roh jahat yang dapat mengadakan mujizat-mujizat itu bersekutu dengan semua raja di dunia untuk bersama-sama memerangi Tuhan pada hari yang besar itu, yaitu hari penghakiman, hari Allah yang maha kuasa. Jamkanlah, aku akan datang secara tidak terduga seperti seorang pencuri. Berbahagialah semua orang yang menantikan aku, yang sudah menyiapkan pakaiannya, sehingga tidak perlu berjalan telanjang dan mendapat malu. Mereka mengumpulkan semua bala tentara dunia di dekat sebuah tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Harmageddon. Gunung Megiddo Lalu malaikat ketujuh mencurahkan isi cawanya ke angkasa dan terdengarlah suatu seruan yang dahsyat dari takhta baik Allah di surga. Katanya, Sudah selesai. Sudah selesai. Maka guru menggelegar gegap gempita dan kilat menyambar, sabung-menyabung. Lalu terjadilah gempa bumi dahsyat yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Kota besar Babel tersebut dan kota-kota di seluruh dunia menjadi reruntuk. Demikianlah semua dosa Babel diingat dan dihukum Allah sampai habis bersih kemurkaan yang tersimpan dalam cawan anggur kemurkaannya. Pulau-pulau lenyap dan gunung-gunung diratakan dengan bumi. Hujan es yang dahsyat tercurah dari langit. Gumpalan-gumpalan es yang beratnya 45 kilo berjatuhan dari langit menimpa orang di bumi. Dan mereka mengutuk Allah karena hujan es yang dahsyat itu. Terima kasih telah menonton!